Hai yee akhirnya jadi juga guys setik kentang keju ala narin pese kita mau mencobanya ya guys kita colekkan ini luar biasa guys enak-ngan banget guys Halo guys Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel narin pese channel yang kutus guys jangan lupa ya dukungannya selalu ya buat channel saya dengan cara like comment dan subscribe Terima kasih Hai guys ketemu lagi di dapur narin pese kali ini narin pese mau mencoba ya guys mau mencoba membuat cemilan cemilan itu dari bahan kentang ya guys nah disini udah tersedia semua bahan-bahannya guys nah ini kentang ini tadi kentang aku belinya itu satu buah ya guys ini udah aku kukus jadi segini Hai nah disini ada keju Hai nih ini kejunya 200 gram ya guys ini nanti enggak aku pakai semua bunga kebanyakan ya aku pakai kira-kira 170 atau 175 gram ya guys Oke nanti diparut ini ya dan disini aku pakai tepung maizena ini tepung maizena nya tadi 227 gram dan disini nanti aku mau pakai separuh itu kayaknya ya guys separuh aja berarti berapa gram pokoknya kamu pakai 100 gram Oke dan disini ada bumbunya bumbunya itu cuma lada ya guys lada bubuk setengah sendok teh nih setengah sendok teh ini sama garam juga setengah sendok teh ya guys dan disini ada seledri ini seledrinya satu batang atau dua batang yang ini tadi ya Nah aku suka baunya harum jadi aku banyakin aja nggak papa udah aku cincang seperti ini ya Oke untuk langkah selanjutnya ikutin terus ya videonya sampai selesai supaya kalian tahu gimana sih cara membuatnya semoga jadi ya guys Nah seperti biasa aku mau menumbuknya ya guys harap tak ulek guys karena aku enggak punya blender atau bahan alat lain ya selain ulekan ya tapi disini ini aku pakai ulekan ini karena aku tiap hari suka pakai ini untuk sambel nah ini aku bungkus plastik dihancurkan ya guys ini udah jadi ya guys sudah lembut sekarang aku mau taruh tepungnya guys tepung nah aku mau kasih satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 9 10 sendok ya guys kita lalu mau mengaduknya guys ini kita masukkan semua ya garam sama ladanya juga ininya ya 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 kita aduk sampai sekarang aku mau memasukkan kejunya ya guys ini kaji kejunya tadi udah aku parut mungkin kemungkinan ini 175 gram ya guys karena tadi ukuran kejunya itu berapa ya Hai berapa ya 200 ya oke aku nggak semuanya tadi guys sekarang gue mau masukin nah untuk kali ini aku mau pakai tangan aja guys karena ini aku nggak bisa ya nggak kuat kayaknya ya berhubung aku nggak punya sarung tangan aku pakai plastik ya guys buat adonan buat adonan sampai adonannya itu bagus ya kalau pakai jentong aku nggak bisa guys pakai plastik nggak apa-apa ya guys ini plastiknya basic nah udah jadi guys adonannya sekarang aku mau membuatnya dua ya guys hai 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 halo aku mau mencetaknya guys nah udah aku bagi dua sekarang aku mau menggilisnya ya guys maaf aku menggilisnya pakai botol ya soalnya aku tadi tuh munyir-munyar dari pasar supermarket kemana tuh nggak ada ya guys jadi aku pakai ini aja yang ada aja nggak papa ya yang penting jadi pinggir penggilesannya nggak ada guys tadi ya untuk kalian yang punya pinggir disini apa penggilesan bagus guys kalau aku nggak punya ya karena tadi aku nyari-nyarinya tuh nggak ada aku pakai ini aja ya guys nggak apa-apa ya nah seperti ini ya guys aku kasih plastik kenapa biar gampang gitu ya dan aku pakai papan ini tetap pakai papan guys oke sekarang kita mau membelahnya ya guys kita jadikan dua bagian seperti ini seperti ini nah seperti ini hasilnya ya guys kita mau mengguringnya ya seperti ini nah sini 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 minyaknya udah panas ya nah aku mau mencoba menaruhnya satu persatu ya guys agar dia itu nggak lengket satu sama lainnya ya 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 Kak ya nah lakukan seperti ini ya guys sampai selesai mengguringnya Oke gorengan pertama Siap diangkat ya guys Seperti ini kemarahan ya Bagus warnanya Kita mau angkat dulu Lakukan penggorengan selanjutnya ya guys Sampai selesai Panas guys Ini gorengan terakhir guys Disarankan ya guys Kalau habis menggoreng Itu minyaknya disaring dulu ya Pakai ini Susuk Susuk wacan ya Ini gorengan terakhir guys Enggak aku goreng semua Karena aku banyakan yang makan aku saja Jadi Selebihnya aku goreng besok guys Untuk cemilan sehari-hari Jadi banyak guys Ada rontok kan itu yang bikin kotor nanti Jadi kalian harus menariknya ya guys Selamat menikmati ya